Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal Rizdianto dari IA INSALA 3. Saya dari Journal of Pragmatic Research. Pada saat ini saya akan mencoba menjelaskan solusi dari satu persoalan yang sering dikeluhkan oleh pengulau jurnal di mana kita sering kesulitan mencari artikel. Ya, ini terutama untuk jurnal-jurnal yang baru. Kalau sudah sinta dua, apalagi sinta satu, tidak perlu memakai teknik ini karena biasanya rejection, ya. Banyak rejection-nya daripada acceptance. Nah, kalau jurnal-jurnal baru tentunya belum terakreditasi seperti jurnal yang saya kelola ini beda, ya. Beda dengan jurnal yang sudah sinta dua, sinta satu. Oke, jurnal ini sudah dua tahun, sudah bukan dua tahun ya, tiga tahun dan masuk akreditasi, sedang menunggu akreditasi. Tapi ini sudah mau call for paper volume 4 nomor 1. Nah, jadi caranya mungkin yang pertama kita menggunakan ada namanya email extractor, light 1.4, ya. Jadi kita kata kuncinya, misalnya Gmail, ya. Abstract, abstract, kemudian mungkin pragmatic analysis, ya. Pragmatic, pragmatic analysis, karena bidang saya adalah pragmatik. Jadi, kita gunakan kata kunci yang sering dipakai orang, ya. Misalnya ilmu pragmatik juga tidak apa-apa, ya. Nah, kemudian kita cari, ya. Misalnya di research kit, ya. Research kit, ya. Nah, ini kita coba semantic scholar, coba, ya. Nah, ini tulisan orang, kita ctrl A. Kita copy, masuk di light 14 US, ya. Light 14 US, liter 14.us, ya. Kita ke sini, kita paste. Kemudian ada koma, ini kita new line. Kita klik extra. Nah, kita dapat 3, ya. Dapat 3, ini saya kasih koma. Biar nanti kalau kirim mask email, itu enak, ya. Oke, ini kayaknya nggak, sip, ya. Saya ganti... Bukan di search kit, tapi... Science Direct. Science Direct. Science Direct itu punya Elsevier, ya. Ya, saya ctrl A semuanya. Jadi di blok semua. Dan saya masukkan sini, ya. Saya masukkan sini, kemudian ini sudah new line, ya. Jadi sudah new line, kita klik extra. Nah, tambah lagi 3. Tambah lagi 3. Nah, ini fungsinya kasih koma memang biar nanti per orang akan dapat email. Nah, sekarang saya ganti misalnya Semantic Scholar. Semantic Scholar, ya. Semantic Scholar. Coba. Copy. Masuk di sini. New line-nya sudah itu. Nah, ini tambah lagi, ya. Nah, kalau ada angka 1 ini, biasanya penulis 1, penulis 2. Ini kita ganti dengan koma, ya. Oke, kita sudah dapat email sekian, ya. Sudah dapat 8 atau 9. Nah, sekarang kita ganti skripsi. Skripsi. Atau tesis, ya. Tesis. Tesis, ya. Oke, kita copy tesis. Kita cari yang berbahasa Inggris, ya. Jadi tesis. Oke, kita klik. Nah, ini banyak banget, ya. Banyak banget. Tambah lagi. Ini yang ada titik-titik ini kita ganti koma saja. Biar misah. Kita misah, gitu. Oke. Ya, lumayan, ya. Lumayan. Kemudian, kita coba lagi, kalau kata kuncinya skripsi. Ya, kata kuncinya skripsi. Skripsi. Kemudian, kata kuncinya adalah politeness. Politeness principle. Politeness. Politeness gitu saja. Politeness. Politeness analysis, ya. Oke. Ini dari skripsi, ya. Skripsi. Kita masukkan lagi di sini. Kita enter. Ada new line. Sudah kita klik ekstra, ya. Nah, ini sudah cukup mungkin. Dapat email sekian. Ini yang ada titik-titik. Ini kita buat koma. Biar jelas, ya. Oke. Jadi, kita sebetulnya hanya publish 6 artikel dalam 1 semester, ya. Nah, insya Allah dari skian ini, insya Allah ada yang nyangkut, ya. Kita buka. Ini sudah saya klik new message, ya. Resipien. Kita klik di sini. Nah, sudah. Kemudian, sudah siap. Call for paper-nya di sini. Saya klik call for paper-nya, judulnya. Kita klik di subject, ya. Kemudian, full text-nya kita go pass. Jadi, gambar itu boleh sebagai pemanis. Tapi yang penting, yang justru adalah link-link yang bisa terhubung, ya. Ini call for paper ini. Sudah ada. Saya masukkan di image saja, biar enak. Yang di download, ya. Download. Oke, sudah ada sebenarnya. Oke, kita sertakan juga call for paper-nya dengan bentuk gambar. Supaya memperjelas, ya. Oke. Ini sudah ada. Nah, kita klik send. Nah, gitu. Ya, kita klik send. Nah, itu nanti orang akan menerima artikel semacam ini, ya. Oke, jadi ini adalah halu-halu, ya. Halu-halu call for paper. Dan sebabnya random mencari orang yang bidangnya sesuai, ya. Ini bisa kita ganti Yahoo, ya. Email karena banyak orang yang email, ya. Misalnya ini, ya. Nah, jadi, lightness analysis. Kita klik apakah ada banyak hasilnya. Ini kita hilangkan. Kita klik new line, sudah. No email. No email. Oke, memang kata kunci itu penting, ya. Nah, misalnya hanya mail saja, ya. Mail. Abstract. Misalnya, pragmatik. Pragmatik. Speech x, ya. Speech x. Oke, speech x. Neliti itu juga termasuk banyak, ya. Kalau mengindeks. Neliti, neliti semua. Oke, coba kita cari di Neliti. Neliti.com, ya. Kita pasti di sini. Ya, lumayan, ya. Lumayan, cuman ini kecampur dengan gata abstrak, ya. Ya. Oke. Ini agak unik-unik, ya. Ada sum do us, itu di mana. Oke, misalnya. Tidak pakai Neliti, ya. Neliti semua keluarnya. Ya, repository research kit, ya. Mungkin research kit, ya. Coba. Research kit, ya. Oke, ya. Kita klik. Jadi, ini kita gak perlu email satu-satu, ya. Tapi pakai bomb email, atau mass email, ya. Oke. Hanya segini memang, ya. Hanya segini memang, gak banyak, ya. Memang referensi itu bisa referensi yang dalam negeri atau luar negeri, ya. Saya suka yang ke Science Direct, research kit, ada core.uk, ya. Misalnya ini. Core. At UK. Ini kan juga sering, seperti Semantic Scholar, ya. Apanya enggak, kira-kira. Kita cek, ya. Di email extractor ini. Nah, coba saya cek. Ya, lumayan, ya. Lumayan nambah beberapa. Nambah tiga. Ya, jadi kayak akademia.edu, ya. Core.at UK, itu. Oke. Saya cari yang tadi. Call for paper itu mungkin bisa kita forward, ya. Kalau sudah, mungkin tinggal di forward aja di sini. Ya. Oke. Dan kita klik Send. Ya. Oke. Demikian contoh cara Halo-halo Call for paper Untuk jurnal-jurnal baru. Semoga bermanfaat, semakin berkah. Jurnalnya memberi manfaat Bagi seluruh alam. Oke. Demikian. Terima kasih atas perhatian Anda.